Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua Satu isu hangat yang mengejutkan berlaku di Malaysia Yang disahkan oleh PDRM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Johor Bagi saya ini satu situasi yang memang sangat-sangat serius Dan memang perlu diambil tindakan segera Dalam satu artikel dari biharian.com Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dan PDRM Polis Diraja Malaysia Kesan Empat Lelaki Hina Islam Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua Bagi saya ini satu lagi isu yang memang panas Jabatan Agama Islam Negeri Johor Polis Diraja Malaysia Kesan Empat Lelaki Hina Islam Nabi Muhammad Jabatan Agama Islam Negeri Johor Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan PDRM Sedang mengesan empat lelaki Dipercayai Ahli Kumpulan Ajaran Sesat C-Hulk Ataupun C-H-U-L-K Hulk Yang menghina Islam Dan Nabi Muhammad Di aplikasi TikTok baru-baru ini Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid Berkata Jabatan Agama Islam Negeri Johor Sudah menerima laporan Berhubung penularan video berkenaan Bagi saya ini pasti mengejutkan Ramai pemimpin-pemimpin Di Malaysia Sebab ini perkara yang sudah pasti Tidak disukai ramai Dan mungkin akan mengejutkan juga Kepada Presiden PAS Disebabkan Presiden PAS adalah Parti Agama Islam Maafkan saya Parti PAS adalah Parti Agama Islam Dan yang dipimpin oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Juga pasti akan terima kejutan ini Dalam artikel ini Jabatan Agama Islam Negeri Johor Membuat laporan polis Dan meminta bantuan PDRM Bagi mengesan empat lelaki Yang dipercayai berasal dari daerah ini Beliau juga berkata Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor Memutuskan Fahaman Serta Ajaran Si Hulk Yang diasaskan Suhaini bin Muhammad adalah sesat Menyeleweng dan bertentangan dengan akidah Syariah serta akhlak Islam Sejak Julai 2021 Dalam video yang tular itu Dengar seperti mereka sebut Syiah Tapi sebenarnya itu adalah ajaran sesat Si Hulk Video tular empat lelaki Mengenai ajaran Si Hulk ini Bermakna Ajaran sesat ini masih ada pengikut setia di negeri ini Walaupun sudah diharamkan dua tahun yang lalu Situasi ini amat membimbangkan Apatah lagi video itu dapat ditonton dengan bebas Oleh generasi muda Oleh itu Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dan polis di Raja Malaysia Sedang menggiat Sedang giat Mengesan empat lelaki berkenaan Bagi tindakan susulan Kerajaan Johor memberi amaran kepada pelaku Di dalam video terbabit Dan mana-mana pihak Supaya menghentikan penyebaran Ajaran sesat ini Jika tidak tindakan undang-undang akan diambil Katanya pada sidang media Sejak kemarin Video tular beruderasi 1 minit 17 saat itu Memaparkan empat lelaki mengaku Menyokong ajaran Si Hulk Dan menyebut beberapa ayat Yang menyeleweng akidah Antaranya Nabi Muhammad Dan itulah Bagi saya ini satu Perkara yang serius Situasi yang serius Dan perlu dibendung segera Dalam pada itu Muhammad Farid Yang juga adun Semerah berkata Sekurang-kurangnya 21 ajaran sesat Dikesan Dijohor Serta diletakkan dalam Senarai fatwa Dan warta Berkaitan akidah negeri itu Jadi tuan-tuan dan bapak-bapak semua Apa komen ada Melalui Satu artikel yang sangat Panas ini Dimana Jabatan Agama Islam Negeri Johor PDRM Kesan 4 Lelaki Hina Islam Nabi Muhammad Hai semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Satu isu hangat Menarik hari ini Berkaitan dengan Status Tun Dr. Mahadir Memang ramai yang berpendapat Bahwa Tun Dr. Mahadir Tidak lagi relevan Di dalam dunia politik Tanah air Pada ketika ini Tapi ada juga Yang mungkin berpendapat Beliau masih relevan Mungkin peminat-peminatnya Masih ada yang berpendapat Tun Dr. Mahadir Masih relevan Namun Saudara-saudara Apa yang kita dapat lihat Di media sosial Kebanyakannya Seperti Mahu Tun Dr. Mahadir Untuk berehat Setelah Kalah teruk Pada PRU15 Wang deposit pun Tak dapat Dikembalikan Akhirnya Apa status Tun Dr. Mahadir Pada ketika ini Namun kita tahu Setiap kenyataan Tun Dr. Mahadir itu Di dalam Di dalam media Kita dapat melihat Bahwa Tun Dr. Mahadir Sedang melawan Kerajaan Yang ada hari ini Yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Dalam satu artikel Dari Malaysia Kini Nazri Cadangkan Kerajaan Guna Akta Hasutan Pada Mahadir Bekas Ahli Parlimen UMNO Nazri Abdul Aziz Menggesa Tindakan Di bawah Akta Hasutan Diambil Terhadap Dr. Mahadir Mohamad Kerana Kritikan Bekas Perdana Menteri itu Terhadap Kerajaan Ini pasti Satu perkara Yang mengejutkan Sekiranya benar Tun Dr. Mahadir Yang juga bekas Perdana Menteri Akan dikenakan Tindakan ini Kata Nazri Apa yang dilakukan Mahadir Sekarang Jelas Bertujuan Untuk mengambil Tindakan Terhadap Mengambil Tindakan Maafkan saya Untuk mengambil Tindakan Terhadap Kata Nazri Apa yang dilakukan Mahadir Jelas bertujuan Untuk Menghasut Rakyat Menghasut Rakyat Supaya Membenci Kerajaan Sedia Ada Kerajaan Tidak perlu Takut Untuk mengambil Tindakan Terhadap Mahadir Walaupun Dia bekas Perdana Menteri Semasa Zaman Mahadir Sebagai Perdana Menteri Sesiapa Yang mengadakan Perhimpunan Mengkritik Kerajaan Dianggap Menentang Pentadbiran Dan Dihukum Di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri Ataupun ISA Jadi Tidakkah Mungkin Mahadir Pun Boleh Dikenakan Akta Ini Yaitu Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA Kalau Anda Tidak Percayakan Saya Tanya Ibrahim Ali Katanya Seperti Dilaporkan Esra Awani Merujuk Kepada Presiden Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Ataupun Putra Dalam Artikel Ini Ibrahim Adalah Antara Individu Yang Pernah Ditahan Di bawah ISA Melalui Op Lalang Yang Kontroversi Pada Tahun 1987 Ketika Itu Mahadir Menjadi Perdana Menteri Untuk Kali Pertama Bagaimanapun Selepas Lebih 35 Tahun Mahadir Dan Ibrahim Kini Bekerja Sama Dalam Putra Ibrahim Menjadi Presiden Manakala Mahadir Pula Menjadi Penasihat Parti Itu Nazri Berkata Demikian Susulan Kenyataan Mahadir Bahawa Wujud Campur Tangan Kerajaan Di Sebalik Pembatalan Tempahan Lokasi Untuk Penganjuran Proklamasi Orang Melayu Yang Dirancangnya Ahad Lepas Jadi Tuan-tuan Nama Semua Nazri Berkata Demikian Susulan Satu Kenyataan Daripada Bekas Sebenarnya Menteri Tersebut Yaitu Tunduk Mahadir Bahawa Wujud Campur Tangan Kerajaan Disebalik Pembatalan Tempahan Lokasi Untuk Penganjuran Proklamasi Orang Melayu Jadi Tuan-tuan Nama Semua Ini Pasti Satu Isu Yang Mengejutkan Bagi Saya Secara Pendapat Peribadi Saya Ini Satu Isu Yang Pasti Mengejutkan Kebawaduli Yang Mahamuliah Yang Dipertan Agong Dan Juga Kepada Raja Melayu Dimana Nazri Berkata Berpendapat Bahwa Mahadir Layak Untuk Dikenakan Akta Ini Yaitu Akta Keselamatan Dihukum Dibawah Akta Keselamatan Dalam Negeri Susulan Kenyataan Mahadir Bahawa Wujud Campur Tangan Kerajaan Disebalik Pembatalan Tempahan Lokasi Untuk Penganjuran Proklamasi Orang Melayu Yang Dirancangnya Jadi Ramai Mungkin Ramai Orang Yang Sudah Tidak Percaya Kepada Mahadir Lagi Bekas Ahli Parlimen Langkau Itu Bagaimanapun Tidak Memberikan Bukti Untuk Menyokong Dakwaan Tersebut Mengulas Selanjut Nazri Yang Juga Kini Berkhidmat Sebagai Duta Malaysia Ke Amerika Syarikat Berkata Menyekat Berlangsungnya Perhimpunan Bukanlah Perkara Baru Bahagia Mahadir Kerana Dia Sendiri Berulang Kali Melakukan Perkara Itu Sepanjang 22 Tahun Menjadi Perdana Menteri Perkara